Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi dengan saya, Bukurnia Dwiaryane, dalam mata pelajaran PPKN kelas 11, baik IPA maupun DPS. Pertemuan yang baru di semester kedua ini, baik saya akan share. Kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi apa sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Saya akan menjelaskan, Indonesia menggunakan mengikuti banyak organisasi dunia, seperti PBB, ASEAN, OPEC, APEC, kerjasama-kerjasama internasional. Di sini peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pengertian dengan hubungan internasional. Apa sih itu hubungan internasional? Hubungan internasional itu secara singkatnya adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Contohnya Indonesia. Indonesia dengan Malaysia itu melakukan hubungan internasional. Indonesia dan Malaysia itu tergabung dalam ASEAN. Yang pertama di sini pengertian. Pengertian tentang hubungan internasional. Walaupun tulisan ini tidak kelihatan, tidak apa-apa. Di LKS kalian bisa lihat di halaman 4 LKS PPKN-nya. Nah, menurut si Hugo de Grot, hubungan internasional didasarkan pada kemauan, bebas, dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Menurut si Hugo. Nah, selanjutnya menurut si, di sini menurut si Charles ya. Charles AMC Cleelands. Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya menurut Muftar Kusumat Maja, hubungan internasional merupakan hubungan antarabangsa dan berkembang pula kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan kesempatan bersama. Ya, itu hubungan internasionalnya. Nah, lalu di sini, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sangat penting. Ya, kenapa? Karena untuk mengadakan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, yang pertama di sini, adanya dua negara atau lebih yang menghadapi hal tertentu untuk kepentingan bersama. Seperti kerjasama ekonomi, politik. Yang kedua, pentingnya adanya usaha kerjasama yang dijalani dalam berbagai organisasi, lembaga, dan internasional. Ya, banyak. Indonesia itu PBB, ASEAN, APEC, OPEC, OKI. OKI itu organisasi konferensi Islam. Yang ketiga, munculnya isu-isu yang berkaitan dengan ekspansi teknologi dalam perdagangan, sehingga memerlukan ketentuan dan peraturan baru yang membantu menangani masalah. Ya, jadi yang namanya perdagangan internasional pasti menemukan masalah bahasa, masalah mata uang, masalah peraturan. Nah, itu merupakan salah satu faktor penghambat. Makanya perlu diadakan kerjasama. Nah, ya contoh, kerjasama Indonesia dengan Jepang itu perdagangan, ya contohnya ya. Nah, Indonesia melakukan perdagangan dengan Jepang itu perlu melakukan pentingnya hubungan internasional. Kalau Indonesia sama Jepang enggak akur, ya enggak mungkin ya melakukan perjanjian internasional atau hubungan internasional. Karena memang musuh ya, kalau musuh enggak mungkin. Nah, Alhamdulillah Indonesia enggak punya musuh ya sejauh ini, enggak tahu ke depannya. Semoga enggak ada ya. Nah, selanjutnya, selanjutnya dua, eh yang keempat ya, yang keempat, maaf. Dua negara atau lebih yang mempunyai banyak transaksi terus-menerus. Tetapi tidak perlu organisasi resmi untuk bekerjasama, ya. Dasarnya adalah semua hubungan antara unit-unit dapat diramalkan. Berjalan damai apabila muncul konflik, biasanya akan diselesaikan dengan kompromi, ya. Nah, selanjutnya, bagi setiap bangsa, ini ya. Bagi setiap bangsa, pelaksanaan kerjasama internasional diperlukan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Terutama dalam bidang politik, hubungan luar negeri, dan ekonomi. Menjalin persahabatan yang erat dengan Indonesia, Indonesia dengan negara lain, ya. Lalu, di sini, menempatkan perwakilan di luar negeri. Jadi, menempatkan perwakilan Indonesia. Ada namanya kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Ada kedutaan besar Indonesia di Perancis. Ada kedutaan besar Indonesia di Inggris. Itu menempatkan, berarti kita melakukan hubungan internasional dengan Inggris, dengan Malaysia, dengan Perancis, dengan penjajah kita, Belanda juga ada. Ada duta besar Indonesia di Belanda, ada. Selanjutnya, mewujudkan kerjasama aktif. Tukar-menukar bantuan untuk kerjasama. Tukar-menukar pelajar, contohnya tukar-menukar lain sebagainya, ya. Nah, landasan kerjasama internasional bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga. Yaitu, pertama, landasan indil. Landasan indil kita adalah Pancasila. Landasan konstitusional adalah struktural atau undang-undang dasar 1945. Jadi, landasan negara kita, landasan indilnya adalah Pancasila. Ini adalah sila pertama sampai dengan sila kelima. Lalu, undang-undang dasar 1940. Lima, landasan operasional adalah TAP MPR. Dalam melaksanakan hubungan internasional, agar berjalan secara baik dan berkeadilan, maka dibentukkan beberapa sarana. Yang pertama, diplomasi. Diplomasi apa sih? Nah, diplomasi itu seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri, suatu negara dalam proses hubungannya dengan bangsa lain. Diplomasi itu politik kerjasama internasional. Propaganda. Propaganda itu adalah suatu usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Jadi, propaganda itu mempengaruhi pikiran, emosi. Jadi, menyuruh atau mengajak namanya propaganda. Selanjutnya, bidang-bidang aktivitas ekonomi. Ada sarana ekonomi. Ada dipergunakan secara luas. Nah, selanjutnya adalah kekuatan militer. Peralatan kemiliteran yang memandai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk diplomasi. Diplomasi. Tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya, untuk melaksanaan hal tersebut, maka diperlukan yang pertama, Organisasi Internasional, PBB. Departemen Luar Negeri, kita punya. Menteri Luar Negeri, kita juga punya. Ada Menteri Luar Negeri, siapa? Retno. Selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri. Kita juga mempunyai kebijakan politik luar negeri. Perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik kita tersebar di seluruh dunia. Ada tiga asas dalam hubungan internasional. Yang satu sama yang lain mempengaruhi. Asas teritorial. Asas teritorial ini berdasarkan pada daerah. Teritorial itu batas wilayah. Batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia itu ada teritorialnya. Ada kalau di geografi itu lintang utara, lintang selatan. Ada garisnya. Jadi, enggak bisa Malaysia capok-caplokan, enggak bisa. Karena memang punya batas teritorial. Jika melanggar, itu urusannya sanksi pidana atau sanksi hukum internasional. Nanti akan dihukum internasional. Biasanya pengadilan ad hoc. Nah, selanjutnya asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warganya. Jadi, ada asas kebangsaan, ada asas teritorial. Nah, selanjutnya ada asas kepentingan umum. Nah, asas ini didasarkan pada wawenang. Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan umum. Selanjutnya, kita akan bahas tentang politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang digunakan dan dilakukan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dengan memiliki tujuan yang tercapai tujuan negara serta terpenuhinya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Politik luar negeri Indonesia dilaksanakan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia II dan Alenia IV. Coba Alenia II apa bacain. Oke, kita skip dulu. Nah, selanjutnya pengertian politik luar negeri Indonesia terdapat dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 tentang hubungan luar negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan sikap dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional, guna mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, di sini dasar pelaksanaan politik luar negeri. Dasarnya, yang pertama kita mempunyai dasar menjalankan politik yang damai, politik luar negeri itu pokoknya politik perdamaian dunia, jadi tidak ada perang. Selanjutnya, sahabat dengan segala bangsa. Jadi kita sahabat tidak hanya Indonesia dengan Malaysia, tapi sahabat juga sama Belanda, sahabat juga sama Spanyol, sahabat juga sama Inggris. Sahabat sama semua bangsa. Lalu, saling menghargai dan tidak mencampuri urusan negara lain. Kita mah negara Indonesia enggak pernah kepo sama negara lain. Tahu negara lain kepo kali sama negara kita. Yang jelas, karena kita ini negara besar, jumlah penduduknya pun terbesar keempat di dunia. Jadi kita enggak mungkin mencampuri urusan orang lain. Mungkin kalau memberi dukungan mungkin seperti ada negara yang tertindah seperti Palestine. Kita memberikan dukungan moral. Agar apa? Agar terbebas dari penjajahan. Dia kan masih dijajah sama Israel. Itu kita memberikan dukungan moral. Bukan ikut campur, tapi memberikan dukungan kebebasan. Selanjutnya, di sini terus berusaha ikut mewujudkan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. PBB itu perserikatan bangsa-bangsa, bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menurut Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai berikut. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri. Meningkatkan perdamaian internasional. Meningkatkan kemakmuran. Meningkatkan kemakmuran segala bangsa. Lalu, politik luar negerinya. Politik luar negerinya bebas aktif. Bebas aktif di sini. Politik bebas, tapi harus aktif. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Penyelenggaraan yang kedua. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955 yang melahirkan semangat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Yang dideklarasikan di Bandung. Itu kan ada namanya gedung Asia Afrika. Itu merupakan saksi sejarah dari Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri non-blok. Jadi, Indonesia mendirikan pada saat Indonesia keluar dari PBB, Indonesia mendirikan gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini adalah gerakan yang tidak memihak pada blok barat dan tidak memihak pada blok timur. Di sini, yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Pokoknya, kalau blok barat itu kan liberal. Liberal itu bebas. Kalau blok timur itu komunis. Kalau liberal itu banyakan. Dari Eropa, Amerika itu liberal. Kalau komunis itu dari timur. Seperti Rusia, Cina, Korea Utara itu blok timur. Tapi, blok timur juga tidak bisa dikatakan lemah. Karena memang mereka-mereka ini dari blok timur, proses senjatanya kuat. Nuklirnya canggih-canggih. Senjatanya bukan tembakan lagi, tapi nuklir. Bom atom. Selanjutnya, terlibat langsung dalam misi perdamaian dunia. Atau PBB, yang mengirimkan pasukan Garuda negara-negara yang dilanda konflik. Jadi, TNI kita, Tentara Nasional Indonesia ini mengirim pasukan perdamaian dunia di negara-negara konflik. Contoh, Kongo. Kongo itu di Afrika. Vietnam, Kamboja, Bonia. Ini negara-negara yang konflik masih dijajah. Seperti Vietnam mungkin masih menjajah, Kamboja, Laos, masih dijajah. Nah, selanjutnya Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Itu di ASEAN, negara ingat. Pendiri ASEAN itu ada lima. Ada Indonesia, Malaysia, Singapur, Filipin, dan Thailand. Baru masuk Brunei. Itu pendirinya ada lima. Selanjutnya Indonesia aktif dalam organisasi OKI, OPEC, dan APEC. OKI itu organisasi Islam. Ini ya OKI. Lalu OPEC ini organisasi, Organisasi Petrium Exporting Company. Pokoknya pengekspor minyak. APEC ini association. Pokoknya ini dia Asia Pasifik. Asia Pasifik. Nah, yang terakhir adalah menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita nomor empatnya nanti kita lanjutkan minggu selanjutnya. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.